Sejak akhir September hingga saat ini hasil evaluasi Kementerian Dagri tentang APBD Perubahan 2023, pemerintah Provinsi Bengkulu belum terbit. Diharapkan hasil evaluasi ini bisa segera terbit agar bisa dilakukan perbaikan jika ada revisi. Selain itu, kegiatan yang telah dialokasikan di APBD Perubahan juga harus segera direalisasikan, seperti kegiatan fisik, agar bisa selesai tepat waktu dan spesifikasi pembangunan sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan untuk evaluasi APBD Perubahan di Kabupaten dan Kota saat ini Gubernur mengklaim masih berproses. Sekda Provinsi Bukulu, Isnan Fajri, menyampaikan pihaknya sudah berkoordinasi ke Kementerian Dagri guna mempertanyakan langsung hasil evaluasi tersebut. Ditargetkan hasil evaluasi APBDP akan terbit dalam minggu ini. Akhir kemarin tim kita sudah berkoordinasi ke Kementerian Dagri, masih proses, mungkin dalam minggu-minggu ini.